Intro Hai good people, kembali lagi bersama Barli Asmara on Entertainment News Nah sekarang Barli sudah ada di Cosmopolitan FM 90,4 Nah ngomongin soal fashion, saat ini Barli mau sidak fashion, mau grab back rubuk Mau lihat cara busananya seorang penyak itu seperti apa Nah karena kebetulan mereka ini sudah ngirimin ke akun kita yaitu At In Use Undersponder pengen hashtagnya tanya Barli Asmara Nah mereka tuh pengen berbagi tips and trixnya Kalau pergi ke kantor yang baiknya seperti apa That's why fashion goes to office with Barli Asmara sekarang ada di Cosmopolitan FM Yuk let's check it out Senang sekali sekarang udah dalam ruangannya siaran mereka lagi berdua Tadi kayaknya lagi-lagi apa ya bukan timpal-timpalan tapi mereka berusaha untuk memojokkan satu sama lain Begitulah gitu lah Oke say hi dulu nih karena ini suasananya makin meriah sekali Ini ada Siska dan ini ada Imam Wibol Hi good people Hi good people Apa kabar Apa kabar baik-baik semua ya Tentu kami kami bad people Bad people gak apa-apa tapi gak bad fashion Wih gila beda beda iya beda emang anglenya nih Gitu jadi sekarang kita ngomongin fashion nih Siska ya Jadi kita langsung aja tampilannya berdiri dulu Oke satu-satu ya Mangga Oke siap silahkan ladies first Ladies first Jadi gini kalau melihat busana atau tatanan busananya dari seorang Siska Becker nih Aku suka banget gayanya preppy dengan gaya tiga perempat Siluetnya seperti rok tapi ini selana palazzo Selana kulot Iya Dengan sweater Tiba-tiba dengan kalungnya ada glamournya dengan permata-permata Tapi yang matching warnanya Jadi dia antara abu-abu ke ungu Bener gak sih? Iya bener Bener ya Terus dasarnya akrilik Terus dalamnya pakai kemeja Nah jadi kalau bisa dilihat fashionnya Dia pakai flat shoes Jadi kenyamanan dipikirkan oleh Siska Gitu Rambut tetap dislik Terus dengan gaya preppy looknya dapet Kemeja dalam putihnya Kalungnya dapet Sweaternya dapet Kombinasi antara gradasi warna putih dan abu-abu Sama hitamnya juga oke banget Ini cincinnya juga oke Terima kasih Ini cincin tradisional dari pengrajin Aceh ini Oke Oh ini dari Aceh ya? Iya Terus sekarang kita ngomongin cowokannya Cowokannya udah pengen ngomong Iya kasian Kasian ya Udah kedinginan Udah gitu lagi gak punya pacar Jadi gini mam Kalau misalnya dilihat gaya fashion law ini Sebenernya gaya tahun berapa sih mam? Tahun Gak tau kok nemu dong lemari Jadi ini basically Udah lama gak gue pake nih Ini fast kan ya? Iya ini fast denim Washing denim Washing jeans Gitu good people Ini sebenernya ini udah langsung Stuckin dengan Tempel dengan hoodinya Nah terus udah gitu pake celana Tetep pake denim juga Ini yang bisa membedakan adalah Antara perempuan dan laki Karena kadang-kadang perempuan itu Memang lebih Sense of fashion lebih tinggi Bener gak sih? Nah sekarang ini untuk seorang laki Juga mau pake jamnya apa Gelang apa Masih dipikirin loh Jadi basicnya pengennya Gak terlalu kosong lah Oke oke Ada yang ini agak tentu etnik Juga gelangnya dan juga Kau ini lebih karena pake jam ini Karena gue pikir Mungkin agak tentu sama dengan hoodnya Kalau dia sedikit Tapi stylingnya kayak biker Ya kan? Stylingnya Ya kan lebih biker Lakinya dapet banget Gitu kan? Lakinya dapet banget Gitu Oke good people Sekarang sudah Ini selesai Ngobrol-ngobrol sama mereka Yang kalau diterusin Akan kegilaan Akan terus aja Nah mereka lagi mau membalikin siaran lagi Dan sekarang aku mau ketemu Program Direkturnya Mas Budi Oh Murni bapak parah Oh parah ya? Tidak korea Kiblatnya Oh kipop Wah ini dia Halo Bapak program Direktur kita Say hi dulu ke good people Halo Nah perkenalkan diri dulu dong Halo saya Budi Saya program Direkturnya 90,4% Keren banget loh Untuk seorang cowok Matching Ini matching banget Dari mulai blazernya Dengan motifnya Sebenarnya ada sedikit garis-garisnya Gitu horizontal Terus pakai t-shirt putih Pakai celana Tiga per Ada sedikit ngatung Pakai sepatunya biru Nah ini emang udah dipikirin Untuk Mas Budi nih Bangun pagi Melek langsung Oh gue mau pakai baju ini Sepatu ini Terus kacamata ini Atau jam tangan ini Itu gimana? Biasanya sih Nggak pernah nyiapin sebelumnya Cuma Suka kebayang aja Eh udah lama juga lah Nggak pakai baju yang itu Nggak pakai sepatu yang itu Pakai celana yang itu Ya udah besok deh Ini apa-apa sih ngambil Gue tau nih pakenya biru Tetap leluk gitu Itu gimana tuh? Karena emang biasanya Lebih suka matching-matchingin sih Oh oke Daripada yang tabrak Tapi jakohnya Nggak pede dipakirnya Gitu Oh oke Jadi pertama Untuk seorang Mas Budi itu Bener-bener mikirin Untuk padu padanya juga Iya Ya gitu Dari mulai sepatunya Outernya atau jaket Dalemannya segala macem Gitu Oke terima kasih banyak Mas Budi Selamat-selamat Aku sudah bisa mampir ya Ke Cosmopritan FM Semoga sukses terus Terima kasih Semoga banyak banget Yang jadi listener-nya jadi 90,4 ya kan Cosmopritan FM Dan tentunya juga Aku sudah bisa ngobrol-ngobrol Sama Siska Besar dan Imam Yugo Nah tentunya juga Untuk Bu Tipel Pengen Di Sidak Fashion-nya Ya kan bisa kirim Atau mention ke akun kita Yaitu At E-News Hashtagnya Tani Baria Asmara Dan bisa kirim juga tweet-tik Nanti bisa dikomentari oleh Baria Asmara Tentunya di MPT Menus Nah before I go Life too short to wear a boarding coat Suhafide Salam Mas Bye-bye Keren tadi ya Keren dong Untuk kantor aja itu gaya semuanya Walaupun mereka siaran juga Tidak terlihat oleh Banyak orang gitu ya Tapi Sangat niat gitu Untuk rapih Dan supaya menjaga mood Stylish Fashionable Iya kalau lagi siaran Gak kayak kamu Dateng ke kantor pake sandal jepit Mas Tama nonton Yaudah gak Ini tuh satu jam Gue mimpin tenang aja Dan kami sudah Waktunya pamit undurin diri Oke dan jangan lupa juga Untuk menyaksikan kembali Entertainment News Jam setengah lima nanti Sama saya gak ya Iya sama kamu lagi ya Tapi sekarang saya udah pake sandal lagi ya Jangan Oke thank you so much for watching us Have a great 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 day And bye 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 Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya